Nah tadinya kan kecil ya segini Tapi kan ini hasil bobokan tuh Wih mantap ya Itu belah-belah kayak tadi ya Iya ini hasil dari belah tadi tuh Wah udah-udah liput itu ya Kabiumnya Lihat sahabat bonsai Mantap Banyak ini yang diprogram disini sama Mang Agus Tapi sol ut ya Mang Agus Iya betul Alhamdulillah Berapa itu Mang Agus kalau udah jadi seperti ini Yang ini nih Kalau yang ini saya 2.500 2.500 Saya punya 5.000 berarti ada kembaliannya ya Iya Paksudnya 2.500.000 sahabat bonsai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan si Gundul bonsai Sebelum dimulai Sahabat bonsai yang belum subscribe Tolong dibantu ya Subgrade-nya Nah kali ini si Gundul bonsai bersama Mang Agus Dan AHA Ahmad Akan program anting putri Biar cepat besar dan akarnya Tumbuh keliling Nah caranya dengan cara kita belah batang Bawah Pohon anting putri ini Biar pengerucutan Biar pengerucutan Untuk batangnya lebih indah Dan akarnya juga lebih mutar Nah di depan kita Telah terlihat ini sahabat bonsai Bahan yang akan diprogram pecah batang Sebelum dipecah batang Dipruning dulu daunnya Biar Tanaman tidak kaget Dan tumbuh subur kembali Sahabat bonsai Nah Mang Agus Dipruning ya itu Mang Agus Biar Apa Mang Agus Dipruning dulu Untuk mengurangi penguapan Penguapan Dan pohon juga tidak kaget ya Pas diprogram Nanti Tidak cepat stres Dan tumbuh tunas kembali Iya betul Nah dikurangi sedikit demi sedikit itu batangnya Tapi untuk tangan-tangan Jangan dipotong Nanti lama lagi Mengelosannya Sahabat bonsai Tuh Tuh udah mantap ini Walaupun tidak dibelah juga Tapi lebih indah dibelah ya Mang Agus Iya betul Biar pengerucutannya lebih Enak Enak Kekar Kekar ya terlihat Kesantuannya nanti Dapat dari potongan belahan itu ya Iya Ini belah pul atau cuma Dibelah tengahnya aja Ini Dibelah sedikit aja Karena ini kan terlalu pendek badannya Oh iya Terlalu pendek Jadi untuk pembukaan aja ya Dibuka sedikit Nah Tetap saksikan sahabat bonsai Channel si gondor bonsai Sampai selesai Nah biar tidak Tertinggal Tutorial Atau cara membuat Pengerucutan pada pohon antin putri Untuk alat-alat yang disiapkan apa aja Mang Agus Pahat 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 Kalau pahat ukuran tergantung Matang Matang ya Disesuaikan pahatnya Wes pahatnya itu banyak ya Harna gunting Palu Dan catok Biar tidak mengganggu Saat program Rantingnya ditalik dulu Biar terfokus Kita program ke Batang bawah Tidak mengganggu Dalam proses Nah yang harus diperhatikan Di dalam Bobokan Tetap kita Diawali dengan Basic dulu Kanan kiri dulu Kita arahkan Kita maksimalkan Sebesar apa batang Yang akan kita Buat Bikin Itu Supaya nanti Biar maksimal Proporsional Sama batang utama Jadi jangan terlalu kecil Jangan terlalu besar Iya Siapa Kita mulai Dari yang Kanan dulu Nah Dilihat Kalau Tuan Cahit Wih 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 Ini Kita main Peeling aja Berapa sih Kedalaman Kayu yang Kita belah Rata-rata Kita kan Hanya Membutuhkan 4-3 mili Aja Kayunya Pada saat Pembelahan Kita belahnya Dalam Selak-selak akar Biar akar Biar akar Tidak rusak Pada pertengahan Akar Tuhan Lihat Satu-dua Satu-dua Tinggal depan Yang depannya Yang depannya Yang depannya Satu-dua Satu-dua Kanan Kiri ini ya Basic kiri Terus depan Nah sisanya paling nanti kita simakkan aja Tergantung Jadi untuk pembelahan Disesuaikan dengan batang Jadi harus proporsional Jangan terlalu kecil Jangan terlalu besar Ini Ciri-ciri pohon yang siap Di belah Batang Seperti ini Contohnya gimana Bang Agus Pertama Akar Akar harus kuat Yang jahat paling utama Nah itulah Anu Pohon harus Benar-benar fit Subur Jadi akarnya udah besar-besar Seperti itu ya Bang Agus Jadi kuat Kalau misalkan akar masih sedikit Jangan Dibelah ya Nantinya Apa Rentan Untuk Penanaman Akarnya nanti bisa Patah-patah Kalau masih sedikit Makan nanti penanaman bisa busuk Bisa busuk ya Yang perlu diutamakan itu Adalah tetap kesehatan Pohon Kesehatan pohon ya Itu untuk pembelahan bawah Itu disesuaikan dengan Yang di atas ya Bang Agus Ya betul Nah kita Sedikit-sedikit aja Sedikit-sedikit aja Kita lihat Garis yang Dibelah di atas Ya Yang kita buat tadi Sesuaikan berarti ya Bang Agus Jadi ini lebih enak Dua orang ya Yang satu megang Yang satu membelah Jadi bisa sesuai Kalau disimpan Di sendirinya Itu sulit Sudit Ya Tidak ada yang nahan Ya itu Jadi sahabat bonsai Jangan melakukan hal ini sendiri Terus ditemani dengan Teman Untuk saring membantu Dalam proses Program Biar Biar pohonnya juga Terselamatkan Tidak mati Nah Ais dibuka ya Ditarik ke atas Dibuka Sedikit-sedikit aja Ini kan bisa patah Ini program seperti ini Sekali untuk Satu pohon Atau nanti bisa berlanjut lagi Kalau misalkan belum sesuai Berlanjut lagi Berlanjut lagi Nanti meskipun Kambium mudah menorong Sudah nutup Tapi bekas garisnya Tetap ada Nah itu kita samarkan Pakai obeng Pakai obeng Cuma agak di belah Agak pinggir ya Tidak terlalu tengah Dibuka sedikit Harus hati-hati Sahabat bonsai Dengan perasaan Biar pohon juga Terselamatkan Dengan hati yang Pake batu itu di ganjal ya Iya Biar kulitnya terbuka Biar kulitnya terbuka Untuk pengganjalan sendiri Bisa menggunakan kayu Atau batu Yang terpenting Bisa membuka kulit Yang telah dipobok Setelah dibobok Dan terasa Udah seimbang Dirapihkan lagi Dengan dicatok Terlihat kan Cuma sampingnya aja Yang diboboknya Bukan sampai tengah Batang Hanya samping Samping batang Sahabat bonsai Inilah dia Hasil bobokan Yang tadi Diprogram oleh Mang Agus Black Jadi Boboknya Di samping ya Sahabat bonsai Tidak sampai ke tengah Tengah batang Samping aja Membuka kulit Batang samping Atasnya Lihat itu Mang Agus Nah tuh kan Udah terbuka sekarang Nggak kecil di bawah Nanti lambat laun juga Ketarik oleh akar Dan tambah Merucut ya Mang Agus ya Ya betul Coba diputer Mang Agus Wah berarti Langsung pecah berapa itu Satu Dua Tiga Sepuluh Sepuluh Nah Pemecahan batang Disesuaikan dengan Posisi pohon Ya Mang Agus ya Kalau misalkan Pohonnya kecil Kita Sesuaikan dulu aja Dan posisi akar juga Langsung saja itu Ditanam Ya Mantap Untuk pengurangan akar Nanti Udah sehat Udah sehat Udah sehat Untuk sementara Seadanya dulu ya Mang Agus ya Nanti terlihat sehat juga Kan itu dari pecahannya juga Kambiumnya Kambiumnya Keluar ya Kambiumnya maju Nanti bisa rapat lagi Nah nanti Sahabat bonsai Si Gundul bonsai Saya akan perlihatkan Hasil dari Pecah batang Dari video Sebelumnya juga Udah ada Nanti Disini juga Saya tampilkan juga Hasilnya Pohon jadi tambah Mengerucut Jadi pool ya Itu ditimbun Sama Median Habis bobokannya Jadi diusahakan Lukanya itu Harus tertutup Tertutup Harus tertutup Sempurna Biar cepat Liput juga ya Nanti kan di Luka-luka itu Keluar akar lagi Untuk membuat Benjolan Nah nanti dipotong Lagi ya Itu luka Akarnya yang keluar Dari luka Kalau udah subur Dipilah lagi Itu sahabat bonsai Biar hasilnya Sempurna Mantap Dapat bonsai Mungkin Sekian Video tutorial Dari Si Gundul Bonsai Bersama Mang Agus Black Salam Satu hobi Bonsai Mania Mantap